Itu Petrus belum bertobat Halo guys, ini lanjutan dari jawaban saya terkait dengan posisi Rasul Petrus di dalam ajaran kekatolikan Sebagai pemimpin para Rasul Menurut Bapak ini, bahwa Rasul Petrus ini belum bertobat Tetapi Bapak Ibu, ingat bahwa Tuhan Yesus pernah dan sudah pernah mendoakan Rasul Petrus Agar dia insah Di dalam Lukas 22 ayat 31 Dikatakan 31-32 Simon, Simon lihat Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur Dan engkau jika engkau sudah insah, kuatkanlah saudara-saudaramu Jadi Tuhan Yesus mendoakan dia supaya dia insah, artinya bertobat Dan dengan demikian nantinya dia akan menguatkan saudara-saudaranya Dan Bapak Ibu itu terbukti nanti ketika dalam kisah para Rasul Kalau Bapak Ibu membaca kisah para Rasul, pasal 1 ayat 15 Di sana Rasul Petrus pada hari-hari itu berdiri, Petrus, di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu Kira-kira 120 orang banyaknya Lalu berkata Saya tidak baca panjangnya Bapak Ibu Di sini intinya adalah Rasul Petrus jadi keynote speaker untuk memilih pengganti dari Rasul Judas Iskariot Kemudian Bapak Ibu pada kisah para Rasul 2 Pada saat turunnya Rauh Kudus Di sini kita bisa menemukan di mana juga Rasul Petrus itu bertindak untuk berkhutbah Dikatakan pada kisah para Rasul 2 ayat 14 Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas Rasul itu Selalu yang didahulukan namanya adalah Rasul Petrus Dan dari situlah kita juga bisa melihat bagaimana Rasul Petrus musisinya sebagai pemimpin Atau kurang lebih sebagai ketua dari para Rasul Juga di dalam kisah para Rasul pasal 3 Dikatakan di sini kisah Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh Kemudian Bapak itu mempersoalkan bahwa pernah Rasul Petrus di Yope Itu diberikan sebuah penampakan tetapi diberikan atau dikatakan makanlah sebanyak 3 kali Tetapi Bapak ini mengatakan itu tanda bahwa Rasul Petrus dia tidak patuh pada Allah Bapak Ibu angka 3 itu merupakan angka penting dalam iman keyahudian Atau dalam tradisi Yahudi sebagai hal yang serius Maka setelah 3 kali Barulah Rasul Petrus mengerti Dan dia pergi ke Yope untuk membaptis beberapa orang yang percaya kepada Kristus pada saat itu Terima kasih telah menonton!